Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selesai diperiksa KPK terkait dugaan kasus suap di dirjen perkereta apian Kemenhub. Budi Karya mendukung upaya KPK dalam meluntaskan kasus tersebut. KPK Rambu memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya menjadi saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Dijen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. Usaha pemeriksaan Budi Karya menyatakan Kemenhub mendukung KPK menuntaskan kasus ini. Keterangannya kepada penyidik disebut sebagai konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ditanya oleh wartawan, Budi Karya enggak merinci pertanyaan penyidik. Menurutnya informasi tersebut adalah kewenangan KPK dan penyidik. Menurut juru bicara KPK, Budi Karya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkereta Apian BTP Kelas 1 Semarang, kaligus kuasa pengguna anggaran Putu Sumarjaya. Sebagai saksi, dugaan korupsi dari Perkereta Apian. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap upaya-upaya mendukung dan komitmen dan terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten dan dengan upaya ini insya Allah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.